Saudara empat warga negara asing asal Australia dan tiga WNI dilaporkan hilang di perairan Sarang Alu Kepulauan Banyak Aceh Singkil saat berlibur di Pindang Resort. Saat ini Basarnas tengah melakukan pencarian dan pertolongan terhadap para korban. Tim Basarnas Nias melakukan upaya pencarian dan pertolongan kepada empat warga negara asing dan tiga WNI yang hilang karena kapal speedboat yang ditumpanginya hilang kontak. Diduga kapal ini berada di perairan Sarang Alu dan Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Sebelumnya rombongan merupakan wisatawan yang hendak berlibur ke Pindang Resort mengaku dua belas WNA asal Australia dan lima WNI berangka 13 Agustus menggunakan dua unit speedboat kayu. Sampai sekarang Tim Sar Nias terus menyisir kawasan perairan Sarang Alu dan Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Dan untuk proses pencarian korban hilang, Tim Sar telah berkoordinasi dengan BCC Pengelola Pinang Resort dan Satuan Tugas Sar serta Panglima Laut Pulau Banyak. Informasi yang kami peroleh ada dua perahu cepat yang berangkat dari Pelabuhan Nias Utara menuju ke Pulau Pinang Aceh Singkil. Perahu yang membawa 10 penumpang selamat, sedangkan perahu yang membawa 7 penumpang dilaporkan hilang. Kedua perahu tersebut sempat menghadapi cuaca buruk di perjalanan. Dan saat ini Tim Sar masih terus berupaya mencari 7 penumpang speedboat yang hilang kontak di sekitar perairan Sarang Alu, Kepulauan Banyak Aceh Singkil. Kita pantau pencarian 7 penumpang speedboat ini. Sudah ada jurnalis kompasivi Henry Ianto Hawalan. Dan, Henry sore, sudah ada informasi yang terakhir bagaimana proses pencarian. Hasilnya sudah ada Henry? Ya, selamat sore Audrey. Saat ini Basar Nesnia sesuai dengan informasi yang kami keterima tadi pagi bahwa ada dua kapal speedboat, yang mana saat ini satu yang dalam pencarian. Empat diantaranya warga negara asing dan tiga warga negara Indonesia. Dan saat ini dalam proses pencarian, selain pencarian menggunakan kapal negara Sarnakula dan kapal yang lain yang dimiliki oleh Basar Nesnia, juga pencarian dilakukan dengan penggunaan pantauan udara. Menggunakan maskapai susi air. Dan sampai saat ini para korban masih belum ditemukan. Begitu, Audrey. Sebenarnya pertama kali ini yang melapor siapa? Apakah satu kapal lagi, Henry? Informasinya bahwa kapal berangkat dari Pulau Nies atau Nies Utara itu ada dua speedboat. Masih-masih berisi, satu speedboat pertama berisi 10 penumpang, dan satu speedboat yang kedua berisi 7 penumpang. Dan mereka bertulak dari Nies Utara menuju ke Pinang Resort. Mereka di perjalanan ketemu dengan atau bertemu dengan sosial buruk, berupa gelombang tinggi. Dan satu speedboat sempat berlindung di Kepulauan Alu. Dan mereka informasinya akhirnya sampai ke... Satu speedboat lagi yang berusaha untuk melewati terkembur. Tapi ketujuh... Oke, sambil memperbaiki jaringan komunikasinya, Hendrik, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya jarak antara satu pulau menuju ke tadi ya, Pinang Resort ini berapa lama dan sejak kapan dimulai perjalanannya? Kalau untuk perjalanannya ini sebetulnya menempuh waktu 6 ke 7 jam. Karena cuaca buruk itu akan memakan waktu yang lama. Untuk jarak antar pulau. Begitu, Adri. Nah, ini kan menggunakan... 7 jam ini lama ya jarak perjalanannya menggunakan speedboat. Apakah ini memang sudah biasa menggunakan speedboat untuk perjalanannya memakan waktu lama sampai 7 jam ke Pinang Resort? Ya, kita tahu informasi menggunakan speedboat ini. Apakah speedboat ini berasal dari pengelola resort sendiri atau pihak yang lain? Begitu, Adri. Dan biasanya ini menggunakan speedboat-sport yang lebih besar. Ini sepertinya kalau kami melihat ini speedboat berukuran kecil. Begitu, Adri. Hendrik, apakah juga ada pernyataan yang terbaru dari teman-teman tim SAR mengenai proses pencarian? Ya, saat ini kan cuaca di laut itu masih cuaca buruk. Masih ada gelombang dan disertai dengan angin kencang. Mungkin informasinya bahwa mereka kesulitan memang dalam proses pencarian dari pagi tadi sampai ini. Begitu, Adri. Oke, sampai dengan saat ini masih belum ditemukan karena cuacanya juga buruk, begitu? Ya, begitu. Dan ini dibantu dengan pantau udara. tadi bertolak sekitar pukul 14. Itu bertolak dari Bandara Udara Binaka penyetari kawasan udaranya antara Pulau Sutara dengan Singkil. Begitu, Adri. Hendrik, jurnalis koma CV, terima kasih melaporkan. Dan saat ini, saudara, pencarian untuk satu speedboat memang masih terus dicari oleh tim SAR. Dan kami punya informasi terbaru dari proses pencariannya. Kita simak wawancara berikut ini. Dilaporkan bahwa telah terjadilah kapal POB tujuh orang dengan empat orang dari warga negara Australia dan kemudian tiga orang warga negara Indonesia. Mereka tujun dari Nias Utara menuju ke pantai, ke Resot Pinang di Aceh Singkil. Pada hingga hari ini, mereka las kontek terakhir lihat adalah di perayaan Sarangalu. Untuk tujuh orang ini belum diketahui keberadaannya. Untuk seharga gabungan dari Basarnas, TNI, dan Pori dan Sargas Saras Aceh, Pulau Banyak melaksanakan pencarian di sekitar LKP dengan tiga loot, yaitu Kainan Nakula 230, kemudian dengan KRIP 04, dan juga keambulan dari Sargas Aceh dari desa di daerah Pulau Banyak. Hingga pada pukul, kurang lebih pukul 14.00, tim sudah berada di LKP dan saat ini lakukan pencarian penyisiran di sekitar LKP seratus 40.000. Di perkiraan korban terakhir terlihat.